Oke guys nah jadi disini saya akan buat lampu center HP itu jadi super terang ya guys ya Nah jadi ini bawaan HP ya ini untuk centernya itu agar redup seperti ini guys Nah jadi disini kita akan ganti menjadi lebih terang ya untuk lampu center HPnya guys Nah ini ya ini lampunya kita akan ganti dengan menggunakan lampu yang sangat terang guys Nah untuk bahannya kalian bisa gunakan lampu bekas motor guys Nah jadi seperti ini ya kita ambil lampu bekas motor ya seperti ini ya untuk tampilannya guys Nah ini lampu LED ya bekas motor seperti ini saya ambil ya yang ujungnya seperti ini guys Nah jadi disini kita akan rakit menggunakan lampu ini ya Nah jadi disini saya akan ganti menggunakan lampu ini guys Oke sebelum menggantinya disini saya akan mencoba menghidupkan dengan menggunakan baterai yang 3,7 volt ya Nah jadi disini saya akan uji coba apakah lampunya masih berjalan atau tidak ya Jadi disini saya akan coba tes dulu dan ini untuk positifnya dan kemudian untuk negatifnya guys Oke ini masih nyala ya seperti ini untuk lampunya masih bisa digunakan guys Nah jadi jika sudah seperti ini kita sediakan casan rusak guys Nah jadi seperti ini ya kabel casan yang sudah rusak dan disini kita potong seperti ini guys Nah kita butuhkan hanya ini saja ya seperti ini Kemudian disini kita lepaskan dulu untuk yang bagian putih ini ya Nah jadi disini kita bakar saja untuk putihnya atau karetnya ya Dari casan seperti ini kita bakar dan kita ambil bagian dalamnya saja guys Nah jadi disini kita bakar seperti ini Kemudian kita lepaskan menggunakan penjepit ya Supaya tidak panas kena tangan ya Nah jadi disini kita bongkar seperti ini ya Dan kita ambil bagian besinya saja atau isi dalamnya saja guys Jadi seperti ini ya untuk tampilannya guys Oke jika sudah seperti ini selanjutnya kita ambil kabel guys Kabel ya kita akan sambungkan Dan ini untuk kabel positifnya kita coba bakar dulu ya Nah jadi kalian bisa sediakan kabel secukupnya saja ya Kemudian bagian ujungnya disini kita bakar Dan kita tempelkan di bagian kutub positif ya Dan untuk kutub positifnya di bagian kanan seperti ini guys Nah jadi disini kita solder ya Kabelnya seperti ini Dan ini untuk kabel bagian positifnya guys Ini warna merah ya itu adalah positif Nah jadi seperti ini Kita beri kabel seperti ini guys Nah juga sudah seperti ini Kita berikan resistor guys Nah jadi disini saya menggunakan resistor bekas lampu ya Lampu yang tidak terpakai Jadi disini saya ambil bagian resistornya ya Yang sudah dibuntel menggunakan karet ini ya Nah jadi seperti ini kita ambil ya Bagian isi dari lampunya Nah jadi kemudian untuk resistornya disini Kita tempelkan di bagian negatifnya guys Nah seperti ini ya Untuk cara pemasangannya ini bisa bolak balik ya Nah jadi disini kita beri solder seperti ini Nah seperti ini guys Kita beri solder dan kita tempelkan di kutub negatifnya ya Seperti ini guys Oke ini masih belum menempel ya Nah jadi seperti ini Cara pemasangannya ini sangat mudah sekali dipraktekan ya Seperti ini Untuk mengganti center ya Dengan lebih terang seperti ini guys Nah ini dijamin untuk centernya itu lebih terang dan lebih awet guys Nah jadi kalian bisa praktekkan cara ini di rumah guys ya Dengan menggunakan cara ini guys Ini tidak nempel-nempel guys ya Kita coba beri solder ya Nah seperti ini Ini tidak mau nempel guys Ini belum panas ya Suarinya kal ya Oke ini sudah nempel ya Nah jadi seperti ini hasilnya guys Nah seperti ini hasilnya Kemudian kita tempelkan ke lampunya guys Nah ini untuk positifnya kita tempelkan di bagian atas ya Nah jadi untuk kabel merah ini Menandakan positifnya guys Agar tidak terbalik ya Nah jadi kita tempelkan di bagian atas lampunya ya Seperti ini untuk positifnya Oke ini belum nempel guys Kita beri timah dulu ya Agar lebih nempel ini Tidak nempel guys Untuk soldernya ini Tidak panas ya Nah jadi disini kita beri solder seperti ini Kurang panas soldernya guys Oke ini sudah nempel seperti ini Dan selanjutnya kita tempelkan Atau kita sambungkan bagian negatifnya guys Nah jadi bagian negatifnya seperti ini Di bagian bawahnya ya Nah seperti ini kita pasangkan Kemudian kita beri timah atau solder seperti ini Agar merekat kuat ya Nah oke ini salah 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 guys Kita jepit dulu seperti ini Oke nah jadi disini kita sambungkan seperti ini Nah seperti ini saja guys Oke ini sudah Tersambung ya seperti ini Dan selanjutnya ini sudah bisa digunakan ya Cukup seperti ini saja guys Ini sederhana sekali ya Untuk pembuatan atau rangkaiannya Dan selanjutnya disini kita Ambil hp dan kita pergi ke pengaturan guys Dan disini untuk pengaturannya Kita aktifkan otg nya guys Nah kita aktifkan otg nya Nah cari otg nya Dan ini kita nyalakan seperti ini Kemudian disini kita butuhkan Kabel otg seperti ini guys Atau otg ya Nah jadi seperti ini kita tempelkan Dan kita sambungkan Dan hasilnya Coba lihat guys Nah ini mantap sekali guys Sudah menyala terang ya tuh Nah mantap sekali guys Ini sudah terang Lebih terang ya Dari sebelumnya Dari bawaan hp senternya ya Tuh ini lebih terang Kita pindah posisi Kita seperti ini guys tuh Ini benar-benar super terang ya Seperti ini tuh Mantap sekali guys Oke kita akan pindah ke luar ya Untuk posisi yang lebih gelapnya Kita cari tempat ya Agar mengetahui Kecerahan atau keterangan dari Lampu ini guys Nah jadi ini kita Matikan lampu dari ruangan ini ya Ini sudah gelap seperti ini Kemudian untuk lampu pertama dari hp ini Saya matikan dan ini gelap banget guys Tuh seperti ini ya Ini hasilnya luar biasa Mantap sekali guys tuh Lebih terang dah Nah mantap Nah tuh guys Mantap sekali ya Lebih terang Dan awet tentunya guys Untuk baterainya Atau untuk baterainya Hp nya tidak mengganggu ya Seperti ini guys caranya ya Mantap sekali ya Cara merubah Lampu center Menjadi lebih terang guys Tuh mantap Kalian bisa coba Cara ini dirumah guys ya Oke semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial saya selanjutnya guys Oke terima kasih guys Bye guys Bye Bye Mari Bye Bye Terima kasih.